Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash syaitanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Babnya bab ke-26 Yaitu tentang babun istijemari witron Beristijemar dengan jumlah yang ganjil Kaum muslimin rahimahkumullah Maksudnya begini Istijemar itu identik dengan istinja Istinja itu adalah membersihkan kubul atau zakar Alat tawin laki-laki atau alat tawin bagian depan dan zubur Nah ketika kita istijemar atau istinja atau membersihkan kubul dan zubur Itu sebaiknya menggunakan batu dengan hitungan ganjil Bisa 3, bisa 5, 7, dan seterusnya Atau bisa juga batunya satu tetapi memiliki tiga sisi Nah misalnya begini nih Ini kan misalnya batu Nah batu ini kan ada satu sisi Dua sisi, tiga sisi Nah itu kan bisa jadi kita beristijemar dengan sebelah sini dulu Lalu sebelah sini Lalu bagi sebelah sini Itu kalau sama sekali enggak ditemukan batu atau pengganti batu Darurat lah gaya-gaya gitu ya Nah mana dalilnya istijemar itu sebaiknya menggunakan batu yang ganjil Nah ini pada hadis Sohibu Khawri Hadisnya nomor 162 Hadisnya Abdullah bin Yusuf Kala akhbarana malik Ngan abis zinad Nganil a'raj Ngan abis hurerota Anna rasulallah sallallahu alaihi wasalam Kala Iza tawab doa ahadukum fal yaj'al fi angfihi Tumba liantur Wa man istajmaru fal yudir Wa iza istaiqo doa ahadukum min naumihi fal yagsil Yadahu qobla ayyud khilaha bi wadu'ihi Bi wadu'ihi air wadu' Wa inna ahadukum layadri'ayna batat yaduhu Nah ini dalilnya Dalil bahwa kalau istijemar Wa man istajmaru fal yudir Nah barang siapa yang beristijemar itu beristinjak Maka sebaiknya itu ganjil Artinya menggunakan batu dengan hitungan Ganjil Nah selain tentang istijemar dengan batu ganjil ini Hadis ini juga menerangkan kepada kita Iza tawab doa ahadukum fal yaj'al fi angfi summa liantur Jadi menjelaskan juga sunatnya Menghisap air ke dalam hidung sebelum budu Wa man istajmaru fal yudir Barang siapa yang istijemar atau istinjak sebaiknya dengan hitungan yang ganjil Nah barang siapa yang bangun dari tidur Maka sebaiknya mencuci tangannya terlebih dahulu Sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam air budu Istilahnya sunat mencuci kedua telapak tangan sebelum budu Baik sekali dua kali atau tiga kali Fa inna ahadukum layadri aina batat jaduhu Lalu apa alasannya disunahkan mencuci tangan Setelah bangun tidur sebelum memasukkan tangan tersebut terhadap air budu Nah karena kita gak tahu tangan kita itu kemana aja selama kita tidur Nah lalu selain dari itu pada bab ini yang ingin saya garis bawahi Yaitu ada satu penjelasan dalam kitab 40 bari Yaitu bolehnya memisahkan satu hadis apabila mengandung dua hukum Jadi kalau ada hadis di dalam yang terkandung tiga hukum Maka kita boleh memotongnya Tentu oleh ahlinya Kalau yang bukan ahli gak boleh Misalnya seperti ini Ini kan satu hadis mengandung hukum tentang wudhu Mengandung hukum tentang istinja Jadi dua bisa istinja minimal bisa dipotong menjadi dua bagian matanya Kira gitu ya Dan sebaliknya boleh menggabungkan hadis Apabila hadis tersebut mengandung sanad yang bisa disatukan Kira gitu ya Dapat disatukan dalam satu redaksi Jadi kira-kira begini Kalau sanadnya sama maka dua hadis tersebut bisa digabungkan Lalu kalau ada hadis sematanya mengandung dua hukum Maka hadis tersebut bisa dipotong Tentu oleh ahlinya Salat dan ketentuan berlaku Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan sub indo by broth3rmax Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub'alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati